Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibi bersama istri Ida Syahidah mengunjungi korban gempa dan tsunami di kota Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu kemarin. Gubernur Rusli yang didampingi oleh Danrem 133 Nani Wartabone, Danlanal, Kajati, Kabinda, Kepala Pengadilan Tinggi, serta sejumlah pimpinan OPD, terbang ke Palu menggunakan pesawat Twins Air. Sejak hari pertama hingga saat ini pemerintah provinsi, kabupaten kota dan masyarakat Gorontalo bahu-membahu meringankan beban korban bencana Sulteng. Sedikitnya ada tiga posko yang dibangun, yakni posko dapur umum, posko BPBD, serta posko Dinsos Pohwato, berlokasi di Palu Barat yang mampu melayani 10.100 pengungsi. Titik pertama yang dikunjungi Gubernur Rusli bersama rombongan, yakni posko dapur umum, yang dibangun di Kompleks Kantor Dinasosial Provinsi Sulteng. Di lokasi tersebut sedang sibuk menyiapkan makan siang untuk 2.000 hingga 6.000 pengungsi. Di dapur umum, Rusli memotivasi para relawan Dinsos dan Tegana untuk selalu ikhlas dan tulus melayani para korban. Gubernur juga sempat mengecek kesiapan logistik yang ada di lokasi. Rombongan selanjutnya bergerak ke posko Induk Pemprov Gorontalo, yang berlokasi di kantor PU dan Bina Marga Sulteng. Posko ini melayani pemeriksaan kesehatan dan proses pemulangan pengungsi ke Gorontalo. Rusli juga berkesempatan bertemu dengan Gubernur Sultan Longki Janggola dan menyerahkan secara simbolis bantuan dari Pemprov Gorontalo senilai 1 miliar rupiah. Presiden, Pak Jokowi Dodo, seluruh Gubernur Bupati Walikotas Indonesia, apalagi tetangga dari swastega, untuk segera memberikan bantuan apapun, baik tenaga, pikiran, barang-barang yang butuhkan, dan alhamdulillah berapa hari ini saya pemerintah provinsi Bapak Tengkota, walaupun mungkin ada yang kurang, baik volumenya maupun sasarannya kurang berkenan, menimbulkan kerawanan, menimbulkan rasa tidak enak bagi penerimanya, kami maklum, kami paham, karena Bapak Yusra sekalian khususnya yang kena bencana, pasti dalam keadaan stres, pikirannya agak kacau, dan mungkin, Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Gorontalo kepada korban gempa dan tsunami di wilayahnya. Longki menyebut hingga saat ini bencana di Sultan sudah memakan korban jiwa sebanyak 1.800 orang lebih. Angka itu dipastikan masih akan terus bertambah, mengingat masa evakuasi akan diperpanjang hingga 2 bulan ke depan. Dalam kesempatan itu pula, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola meluruskan pernyataannya yang sempat viral beberapa hari lalu. Gubernur Sultan dua periode itu mengaku kecewa dengan ulah pendatang yang dirilainya hanya mengeruk untung dari daerah. Saat ditimpa bencana, mereka menjadi orang pertama yang keluar dari Sultan. Ini musibah, bencana, tidak ada satupun kita bisa mengira dan mempertirakan kapan datangnya bencana. Ini semua adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Dan sebagai manusia biasa, kita harus bisa menerimanya, tabah dan ilas, beserta siap untuk menghadapinya. Setiaus saya bilanglah, siapa dia yang datang berusaha di sini, membuka usaha di sini, yang punya macam-macam di sini. Kemudian mereka ini yang lari di hari yang pertama. Siapa yang tidak sakit hati, Bapak? Makanya jangan heran kalau ada penjarahan dan segala macam. Inilah sebenarnya yang saya maksud. Tetapi tolong dipahami, karena puristi itu adalah kondisi yang harus saya ungkapkan. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ungkapkan. Nah itulah pertanggung jawab yang saya ungkapkan. Dan aku percayalah, saya sangat memahami. Dan terima kasih Pak Ibu-Ibu-Ibu Gorontalo. Kita sudah memang sepakat sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri Tidakai. Untuk anak sekolah, semua tingkatan. Mereka kalau pergi ke Gorontalo, harus bisa diterima di Gorontalo. Mulai SD, SMP, SMA, SMP, bahkan berberapa tinggi sekalipun. Sekalipun, mereka bisa kuliah di Gorontalo. Dan bisa harus diterima. Dan mereka pergi, disitu dia bisa kuliah. Disesuaikan dengan mana jurusannya. Kepada korban warga Gorontalo di Palu dan sekitarnya, Gubernur Ruslim menawarkan untuk pulang ke Gorontalo dan tinggal bersama sanak saudara di kampung halaman. Hal ini diperlukan untuk memulihkan kondisi dan mengobati trauma pasca bencana. Bagi anak-anak sekolah, Ruslim memastikan pendidikannya tetap berjalan selama di Gorontalo. Pemerintah siap memberikan layanan pendidikan secara gratis termasuk bantuan untuk seragam sekolah, sepatu, tas, dan alat tulis. Terima kasih telah menonton!